Kita balik lagi di cerita Lensa. Kali ini gue sendirian karena Ezra masih isoman. Aduh, kasihan Ezra. Ezra, cepat sembuh dulu Ezra. Nah, sekarang kita mau bahas yang kemarin lagi rame-ramenya banget nih. Apalagi kalau bukan jaminan hari tua, JHT, yang punya aturan baru yang dikeluarin oleh Menteri Ketenagakerjaan. Jadi, kalau buat yang belum tahu, JHT itu adalah jaminan hari tua ya, yang dimana akan diberikan ketika seorang ini sudah pensiun. Nah, kita lihat dulu aturan lamanya seperti apa nih. Aturan lama JHT ini permenaker nomor 19 tahun 2015 disebutkan dalam pasal 3, ayat 1 dan 2. Manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun. Manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun bagaimana dimaksudkan pada ayat 1 termasuk juga peserta yang berhenti bekerja. Jadi, ini termasuk orang-orang yang berhenti bekerja ataupun di PHK seperti itu ya. Nah, jadi polemik ini ada aturan baru yang menyebutkan tahun usia seorang tersebut nih. Kita lihat nih. Aturan baru JHT permenaker nomor 2 tahun 2002 disebutkan pada pasal 3. Manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun. Jadi, kalau lo dipecat ataupun kehilangan pekerjaan itu ya, lo harus nunggu sampai usia lo 56 tahun baru JHT itu bisa cair. Nah, tentunya ini menimbulkan begitu banyak polemik di masyarakat ya. Bahkan ada muncul petisi itu di change.org. Nah, kita lihat nih. Gara-gara aturan baru ini JHT tidak bisa cair sebelum usia 56 tahun dan petisinya nih udah ditanda tangani sebesar 412.436 orang yang udah tanda tangan. Ini udah mau nembus 500 ribu. Dan petisi ini menjadi salah satu petisi yang paling banyak ditanda tangani di change.org. Wah, kita lihat aja nih. Ini kata-kata netizen banyak banget nih yang kontra begitu ya. Dari Rikido Santos Aferro nih dia bilang, Saya mending buka rekening sendiri saya, bikin tagihan otomatis per bulan dengan nominal sesuai seperti potongan BPJS kekerjaan. Sewaktu-waktu butuh saya bisa ambil, gak harus nunggu usia 56 tahun ya, kalau masih hidup katanya gitu. Ini mungkin bisa jadi solusi untuk beberapa orang ya. Ada lagi dari AA, 20 atau 30 tahun bukan waktu yang sebentar Pak Menteri. Mereka berharap uangnya bisa dimanfaatkan buat usaha dan lagian nilai nominal tentu akan berbeda keburu masuk kubur dulu Pak Menteri katanya begitu. Wayanwira, kalau semisalnya karyawan dikeluarkan tanpa mendapatkan uang sesuai dengan undang-undang tentang energi kerjaan dan hanya mendapatkan gaji terakhir. Kalau seperti ini bagaimana pihak pemerintah menanggapi hal itu? Dimana masa sekarang ini sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan, terutama seorang sudah berumur. Nah ini bener juga nih, ada poin yang tepat nih kayaknya disini ya. Jadi gimana kalau misalkan dia dikeluarin dari perusahaan, perusahaannya lagi sekarat karena pandemi gitu dia mau ngelamat pekerjaan juga susah. Mengadalkan cuma dari JHT, masa harus nunggu 20 tahun gitu buat dapetin JHT? Nah ada lagi nih dari Koko, pada gak ngerti bahasa Indonesia, JHT dah jelas jaminan hari tua, bukan jaminan hari muda atau jaminan hari buruh. Situ sekolah gak sih dia bisa diangkat jadi ketua buruh, oh kalau ini yang mendukung kali ya karena JHT ini adalah jaminan hari tua. Jadi tentunya buat kita-kita kalau udah tua gitu jaminannya. Pemerintah itu katanya sudah menyiapkan aturan jika seseorang itu kehilangan pekerjaan dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Yang dijelaskan sama Menteri Perekonomian Erlangga Hatarto. Ini kita lihat nih bareng-bareng nih. Nah selain itu Permenaker 2 2022 dan PP 37 2021, pemerintah tidak mengabaikan perlindungan bila pekerja atau buruh ter-PHK sebelum usia 56 tahun. Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh berupa jaminan kehilangan pekerjaan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah ini kan karena banyak banget pro dan kontra, jadi ini diharapkan juga pemerintah ini bisa membuka ruang diskusi kepada masyarakat, khususnya buruh begitu ya. Sekarang sih lebih baik kita fokus kerja, kerja, kerja gitu kan, membeli duit yang banyak, investasi, jadi nanti di hari tua kita bisa tetap kaya, ya nggak? Udah, 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 kerja, kerja, kerja. Udah, 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 maser, maser. Udah, 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 udah.